Fenomena Hallyu serta ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Korea Selatan mendorong banyak e-commerce untuk melakukan pemasaran melalui beberapa artis Korea. Misalnya, perusahaan e-commerce asal Singapura, Lazada Group yang memakai Liminho sebagai brand ambasador dalam rangka Festival Belanja 11.11. Shopee yang memakai Blackpink dalam rangka Hari Belanja Online Nasional atau Harbo Onas 12.12 di Filipina, Singapura, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Taiwan pada tahun 2018 dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apakah ada makna tersirat di balik itu semua? Yuk Loopers, kita cari tahu sama-sama. Menurut Suhadi, peneliti bisnis dan pemasaran, Universitas Prasetya Mulia mengatakan bahwa artis Korea dimanfaatkan oleh banyak e-commerce untuk strategi pemasaran produk dan meningkatkan minat konsumen untuk membeli produknya. Tak hanya itu, menurut Marlene Dane, Senior Vice President of Brand Strategy BliBli, ada tiga alasan mengapa e-commerce termasuk BliBli memutuskan untuk menggandeng artis Korea sebagai brand ambasador mereka. 1. Menjangkau Gen Z Marlene menyebut aktor Park Seo Joon sangat digemari oleh Gen Z yang kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea selama pandemi COVID-19. Marlene juga mengatakan, mayoritas dari pelanggan kami adalah kaum milenial muda yang memiliki hidup dinamis dan terkoneksi secara digital. BliBli memiliki harapan dengan dipilihnya Park Seo Joon sebagai brand ambasador dapat penginspirasi pelanggan BliBli untuk bersikap optimis dan positif seperti figur Park Seo Joon. Selain Park Seo Joon, BliBli juga menggandeng sejumlah tokoh muda inspiratif dari berbagai bidang kreatif untuk dijadikan brand ambasadornya. Mereka adalah Niki Zevanya, Marion Jola, Ardhito Pranomo, serta Koki Muda, Seth Arnold. 2. Menjangkau Pasar Internasional Ini sudah pasti menjadi harapan dan tujuan bagi semua e-commerce yang lainnya ya, Lupars. Dipilihnya brand ambasador asal Korea, memiliki fans seluruh Asia, bahkan dunia, dan juga dianggap sebagai bagian dari branding BliBli dan e-commerce lainnya ke pasar internasional. 3. Memberi Inspirasi Positif Dilansir dari teknosindonyus.com, optimisme generasi muda di tengah pandemi terekam dalam riset Deloitte yang menyebut generasi milenial dan Gen Z tidak patah semangat. 60% Gen Z bahkan berusaha membeli produk dari bisnis yang melibatkan banyak orang untuk memberi dampak positif di masa pandemi COVID-19. Lalu, seberapa besar pengaruh artis Korea sebagai brand ambasador dalam meningkatkan penjualan. Melansir kata data .co.id, Shopee mencatat rekor 12 juta lebih banyak transaksi di tujuh negara saat itu pada saat menggandeng Blackpink dalam rangka Harbonas 2012 tahun 2018 sebanyak 5,4 juta diantaranya berasal dari Indonesia. Tidak hanya itu, lebih dari 48 juta pengguna mengunjungi platform Shopee, selain itu game goyang Shopee dimainkan 46 juta kali. Dalam waktu 3 bulan, Shopee menyalip Lazada dari sisi jumlah kunjungan terbanyak per bulan ke platform di regional awal 2019. Padahal, Lazada masih memimpin pada akhir 2018 berdasarkan data iPrice. Jumlah kunjungan ke platform Shopee pada kuartal pertama 2019 naik mencapai 5 persen dibandingkan kuartal keempat tahun 2018 secara regional, sedangkan Lazada turun mencapai 12 persen. Karena strategi ini berhasil, Shopee kembali menggandeng lebih banyak artis Korea Selatan dan strategi ini pun membuat kunjungan Shopee di tanah air berhasil melampaui Bukalapak, sehingga berada di urutan kedua setelah Tokopedia pada kuartal kedua tahun 2019. Lalu, pada Pesta Diskon 11.11 tahun 2019, Shopee kembali menggaid G-Friend. Kali ini, jumlah kunjungan menyalip Tokopedia dan menempati urutan pertama di Indonesia pada akhir tahun 2019. Ini berarti, dengan dipilihnya artis Korea Selatan sebagai brand ambasador, sangat berpengaruh besar bagi e-commerce dalam meningkatkan penjualannya. Sekarang, sudah tidak heran ya lupers, kenapa e-commerce berbondong-bondong menggandeng artis Korea sebagai brand ambasador mereka? Ternyata, memang sangat membawa pengaruh besar terhadap peningkatan penjualan e-commerce itu sendiri. Dari tayangan yang sudah kami berikan tadi, semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk lupers semua ya. Selamat menikmati.